Ayo kita ributin soal film Halo guys, balik lagi sama gue, Rebootada Shepteni Yang pastinya di Rebooting Film Nah, coba tebak kali ini kita bakal review film apa Coba kameramen, tebak, kita mau review film apa Janji Johnny Apa, apa? Maaf ya guys By the way, ini set kita lagi berbeda banget Kita lagi ada di World Cop, tapi bukan World Cop DKI Nah, gue bakalan membahas film yang menurut gue yang sama-sama Kayak Ipar adalah Mau Gue bakal review film yang judulnya itu sangat kontroversi Yaitu Bismillah, umikahin, suamimu Sekolahin kamu supaya kamu jadi anak yang cerdas Malah jadi istri kedua Bismillahirrohmanirrohim Saya terima nikahnya Catalina Gilia binti Paul Oke, jadi film ini tuh diadaptasi dari novel juga, karya dari Vintiana Itari Film ini juga disutradarai dan juga ditulis oleh Benny Setiawan Nah, Benny Setiawan ini juga yang menyutradarai series dari Layangan Putus Hmm, tuh yang selingkuh-selingkuh gitu tuh Oke, sebelum kita masuk ke cerita intinya tuh tentang apa sih Bismillah kunikahi suamimu Ada apa, kenapa, kenapa kalau mau nikahin suami orang tuh pake kata-kata bisilah Gak usah, udah langsung aja jadi pelakon kata gue mah Oh my god Oke, kita langsung masuk ke ceritanya kali ya Jadi Bismillah kunikahi suamimu ini intinya tuh tentang poligami Pasti dari kalian gak ada yang mau dipoligami Oke, makanya dengerin dulu ya Ya, jadi film Bismillah kunikahi suamimu ini macam-macam FTV Cuman bedanya nih masuk ke layar lebar bioskop aja Film Bismillah kunikahi suamimu diperankan oleh aktor dan aktris ternama di Indonesia Itu ada Mika Tambayong sebagai Hana Terus ada Rizky Nazar sebagai Malik Juga ada Shifahaju sebagai Ketiri Bismillah kunikahi suamimu ini bercerita tentang si Hana dan juga Malik Yaitu mereka tuh pasutri muda yang sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka Nah, tanpa disangka-sangka nih waktu si Hana lagi menunggu dokternya Ternyata dokternya itu adalah temen SMA-nya si Hana Jeng-jeng-jeng-jeng Apa tuh jeng-jeng-jeng Cuman si Hana tuh sedikit lupa Makanya Katie ingetin kembali Tanpa disangka-sangka ternyata si Katie ini juga mantan pacarnya si Malik Dari suaminya Hana Makanya tuh dari pertemuan-pertemuan itu si Hana sama si Malik jadi sering ketemu Terus si Malik ini sama si Hana ini juga berkonsultasi sama si Katie Karena Katie kebetulan kan juga sebagai dokter ya di film ini Makanya sering ketemu tuh Kayak di FTV-FTV Kalo misalnya gak ada dramanya itu gak asik ya kan Nah di film ini Di Bismillah kunikahi suamimu Si Hana ini Dia bercerita punya penyakit kanker stadium 3 Kanker apa? Kanker otak Karena penyakit kanker otak ini nih Si Hana jadi jatuh sakit Terbaring di rumah sakit Gue sih gak masalah sebenernya ya kalo dia sakit Cuman kenapa kelise banget tuh ceritanya Kayak abis ketemu mantan pacarnya Terus si istrinya tuh sakit Kayak Karena si Hana sakit ini nih Tiba-tiba si Hana punya ide gila Ide gilanya apa? Ide gilanya yaitu Menyuruh si Katie untuk menikahi si Malik Dia tuh bego apa gimana? Nanti ditinin ya Tolong editor Bego tolong emang si Hana Kok bisa nyuruh si 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 Katie ini untuk menikahi Malik Yaitu suaminya sendiri Disini nih yang menurut gue ceritanya tuh agak aneh banget kok Gue agak terganggu sebenernya Disini tuh kan si Katie tuh kan temen SMA nya si Hana Nah mereka tuh ketemu tuh pas baru kemarin nih Baru beberapa hari yang lalu Tapi kenapa si Hana tuh sudah memperbolehkan Atau meminta si Katie Untuk menjadi suaminya Eh suami Menjadi istrinya si Malik Pikiran macam apa lu? Ada pikiran macam apa? Di film gue Yang dimana si Hana tuh Bilang untuk menikahi si Malik ini Dengan embel-embel bahwa Si Katie ini katanya sahabatnya Sahabat dari mana baru ketemu aja Pas lagi meniksa kandungan Aneh nih yang bikin filmnya Kok bisa ya? Kok bisa di orang mempercayakan Kepada orang yang menurut gue tuh Si Katie tuh sebenernya orang asing ya Bukan temen deket atau sahabat ya Kalau menurut gue ya kan ya Ya Allah Waktu gue nonton film ini tuh Kemarin tuh gue tuh merinding banget coy Pas lagi adegan itu tuh Waktu adegan si si Hana minta si Katie Untuk jadi suaminya istrinya Malik Itu gue merinding banget Kok bisa kepikiran? Sampai dulu udah gak bisa bertata-kata Apalagi udah gak bisa berword-word gue Cuman disini akhirnya si Katie ini Menyetujui untuk Mau menikahi si Malik sebagai istrinya Lagi ya guys Katie udah bener-bener buset Cantik Dokter Kayaraya Tapi malah mau-maunya nih Dia jadi istri kedua Untuk si Malik Menurut gue ya Kalau gue sendiri Kalau gue pribadi Gue gak akan pernah mau di poligami Kameramin juga gak boleh ya poligami ya Boleh Kameraminnya sedikit gila maaf Ya kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini tuh apa ya Jujur gue gak tau sih Cuman yang pasti satu Gue gak mau cari cowok yang namanya Aris No untuk Aris Kok Aris? Aris yang ada di Ipar adalah Malaut Salah Ini kan si Malik Oke Ini dua-dua itu sih Malik sama Aris nih Gak boleh nih Cari pacar Namanya dua ini nih Gak boleh Makanya gak bisa berword-word gue sama film ini tuh Makan pas selesai nonton tuh gue kayak Ini film apa? Ini film apa? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Ya udahlah Mending Kalau daripada kalian bingung nih Mending kalian langsung tonton aja Bismillah Kunikahi Gak ada bismillahi Bismillah Kunikahi Suamimu ada di McStream Mending langsung nonton di McStream Di aplikasi McStream Dan juga gratis guys Tuh gue ingetin sekali lagi ya Lo tonton dulu filmnya Baru nge-review Kalau menurut lo Lo gak sependapat sama gue Nih kita ribut aja disini Bye Sayonara See you